Hai, selamat datang kembali di channel Mirzanur Hari ini kita akan membahas tentang Sadako Yamamura Pasti daripada kalian semua udah banyak yang tau tentang Sadako Yamamura Mungkin kebanyakan orang tau Sadako adalah hantu dari Jepang yang keluar dari televisi Di video hari ini kita akan membahas semuanya tentang Sadako Yamamura Mari kita mulai videonya Sadako Yamamura Sadako adalah tokoh antagonis dalam novel Ring, drama televisi, dan film di Jepang Karakter Sadako sendiri sudah diadaptasi oleh pihak Amerika dan Korea Untuk masing-masing film Hideo Nakata pada tahun 1998 Yaitu The Ring dan The Ring Virus Oke jadi ini adalah permulaan tentang Sadako Sebelum kita lebih lanjut silahkan kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk ditekan tombol lonceng notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan dengan video-video horror, video misteri, teori, konspirasi yang akan saya berikan di channel ini Oke jadi hari ini saya akan membahas itu mulai dari etimologi Kemudian mitologinya Kemudian kekuatan dari Sadako sendiri Dan yang terakhir adalah kita akan membahas penampilan Sadako dari film-film yang pernah dimainkannya Oke kita akan mulai pertama dari etimologi Nama Sadako adalah bahasa Jepang yang berarti anak suci Sada itu artinya suci dan ko artinya anak Sekarang di Jepang nama itu sering dikaitkan dengan hal yang negatif yaitu hantu Padahal dulunya nama ini sangat populer di Jepang untuk digunakan pada anak perempuan yang baru dilahirkan Mitologi Roh jahat Sadako didasarkan pada konsep Jepang Onryo atau hantu dendam Onryo dianggap sebagai jiwa orang-orang yang mati dengan kebencian yang ekstrim Onryo dianggap sebagai jiwa orang-orang yang mati dengan kebencian ekstrim Khususnya wanita Mereka semua memiliki penampilan tertentu Seperti wanita pucat dengan rambut hitam panjang dan acak-acakan mengenakan pakaian berwarna putih Sadako sendiri didasarkan pada dua konsep Onryo yang terkenal Yaitu Okiku dari Bangko Sarayashiki yang dibunuh dan dilempar ke sumur oleh samurai yang ia tolak Kemudian adalah konsep Onryo Oiyua dari Yotsuya Kaidan yang tertipu minum racun dan dibunuh oleh suaminya Penampilan budaya Sadako adalah seorang wanita berpakaian putih dengan rambut hitam panjang menutupi wajahnya Yang telah berevolusi menjadi ciri ikon-ikon film horror lainnya Seperti Kayako, Saiki dari Ju-On atau The Grudge Dalam film sebagai seorang anak Sadako berpisah menjadi dua gadis yang berbeda kepribadian Salah satu Sadako memiliki kepribadian yang baik tapi pemalu Sedangkan Sadako yang satunya berkepribadian jahat dan psikopat Ikuma, ayah tiri Sadako berspekulasi bahwa Sadako yang baik mengikuti ibu kandungnya yang bernama Shizuko Dan Sadako yang jahat mengikuti ayah kandungnya yang tidak manusiawi Keluarga Sadako membiarkan kembaran Sadako yang baik untuk tetap hidup secara normal Dan membiarkan kembaran Sadako yang jahat di penjara Kemudian diberi makanan, obat-obatan, penghambat pertubuhan agar mencegah Sadako yang jahat tumbuh dewasa Bentuk Sadako yang jahat tampaknya menjadi inspirasi bagi reinkarnasinya di Amerika Yaitu Samara Morgan Sadako yang baik ditunjukkan menjadi jiwa yang pendiam dan lembut Tetapi terisolasi karena kekuatan psikis dan kehadirannya yang aneh Dan akhirnya menyebabkan kematian Sadako jatuh cinta dengan seseorang yang bernama Hiroshi Toyama Karena dia berulang kali melindungi Sadako dari bahaya dan menjadikannya sebagai orang kepercayaan Sadako Akhirnya mereka pun menjadi seorang sepasang kekasih Sadako pun terbukti nakal dan dari kenakalnya itu menjadi perwujudan kekuatannya Kemudian Sadako juga memiliki emosi yang sangat negatif Dari sisi inilah yang mengambil kendali utama tubuhnya Sadako setelah kematiannya Dan kemudian Sadako menuntut pembalasan kepada semua yang menonton kaset video tentang dirinya Oke selanjutnya aku akan membahas tentang kekuatan dari Sadako Mungkin daripada kalian kebanyakan Tahunya kekuatan Sadako itu mungkin cuma keluar dari TV Sebenarnya Sadako ini sangat kuat Dia mewarisi kekuatan psikis dari ibunya dan mungkin juga kekuatan dari ayahnya yang tidak dikenal di film-filmnya Kekuatan Sadako yang paling menonjol itu diberi nama Nensa Kemampuan ini memungkinkan Sadako untuk membakar kepemurkaan atau ke dalam pikiran seseorang Rekaman terkutuk tentang dirinya memungkinkan dia untuk tampil sebagai hantu dan memperluas kekuatan Nensanya kepada orang lain Dalam satu adegan di film The Ring Yuji dan Reiko Asakawa menginterogasi paman Sadako yang bernama Takashi Yamamura Mereka menanyakan tentang kekuatan yang dipunyai oleh Sadako Setelah mereka menanyakan itu Reiko pun langsung mendatangi Sadako dan menatap kedua matanya Hanya dalam beberapa detik tiba-tiba saja tangan Reiko terdapat luka bakar Kemudian di film Ring Zero Sadako memiliki sedikit kendali atas kekuatannya yang dapat muncul Terutama dia menunjukkan kemampuan untuk merangkak keluar dari televisi untuk membunuh korbannya Diduga kemampuannya memberikan serangan jantung kepada orang-orang yang melihatnya keluar dari televisi Oke, jadi saya sudah membahas kekuatan Kemudian Sadako dari etimologi, mitologi, dan sejarahnya dia Sekarang kita akan melihat Sadako dari sisi novel pertamanya Kemudian dari ketiga filmnya yang pernah ada Oke, mungkin saya bakal bacain Sadako dari novelnya terlebih dahulu Yang berjudul Goji Suzuki Ring Sedikit demi sedikit, sejarah Sadako terungkap dalam novel pertama Sadako lahir di Sasikiji, Pulau Oshima Sadako adalah anak dari paranormal yang bernama Shizuko Yamamura Dan kekasihnya Dr. Heihachiro Ikuma Seorang asisten profesor di Universitas Taido di Tokyo Ikuma bertemu Shizuko ketika dia dirawat di rumah sakit Karena migren terkait dengan kekuatannya yang dia kembangkan setelah memulihkan patung Enno Ozunu dari laut Ikuma tertarik dengan kemampuannya Dan keduanya menjadi terlibat dalam perselingkuhan terlarang yang mengakibatkan kehamilan dan melahirkan Sadako Sebagai bayi yang baru lahir, Shizuko meninggalkan Sadako dalam perawatannya Dan kembali ke Tokyo untuk berada di dekat Ikuma Akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke Sadako Ketika Sadako baru menginjak usia 3 tahun Dan meninggalkan Pulau Oshima bersamanya selama beberapa tahun Ketika Sadako berusia 7 tahun Ibunya melahirkan bayi laki-laki Yang kemudian meninggal karena sakit pada usia 4 bulan Sadako dilaporkan sangat menyukai adik laki-lakinya Shizuko pun jatuh ke dalam depresi yang berat Dan setelah kembali ke Oshima dengan Sadako Dia melakukan bunuh diri dengan melemparkan dirinya ke Gunung Mihara Setelah kematian Shizuko, Sadako tinggal bersama sepupu ibunya Yang bernama Takashi Yamamura Di penginapan yang ia kelola Sadako pun secara akurat memprediksi letusan Gunung Mihara Ketika dia berusia 9 tahun Tetapi kemudian menyimpan kemampuan psikisnya untuk dirinya sendiri Pada saat Sadako berusia 18 tahun Setelah menyelesaikan sekolah menengah atas Sadako meninggalkan Oshima ke Tokyo Dan bergabung dengan grup aktif Sadako kemudian menghilang dari rombongan Dan pergi ke Hakone Selatan Untuk mengunjungi ayahnya Yang menderita TBC dan dirawat di rumah sakit Saat mengunjungi ayahnya Sadako diperkosa oleh seorang dokter muda Yang bernama Jotaro Nagau Yang terinfeksi virus cacar Setelah peristiwa itu Nagau menemukan bahwa Sadako Memiliki sindrom feminisasi testis Yang berarti bahwa Meskipun ia memiliki penampilan seorang wanita cantik Tetapi secara biologis Dia adalah laki-laki yang memiliki sepasang testis Karena malu rahasia Sadako diketahui oleh dokter ini Sadako pun secara fisik menyerang Nagau Dia mencekiknya dengan sangat marah Dengan ketakutannya Kemudian dia membuang Nagau ke sumur terdekat Sadako selamat dari kejatuhannya Tetapi akhirnya mati kelaparan Dengan hati yang penuh kebencian Oke guys jadi ini adalah Sadako dari pembahasan di Koji Suzuki Ring Sekarang aku akan bahas dari filmnya Yang pertama disini ada 3 film Yang pertama itu film The Ring tahun 1998 Kemudian ada Ring 2 di tahun 1999 Dan yang ketiga ada Ring Zero Birthday Lemon Heart Itu ada film ketiga dari Sadako sendiri Kita pertama akan membahas Sadako dalam film Ring tahun 1998 Dalam adaptasi film Hideo Nagata Asal-usul Sadako pada dasarnya tetap sama Namun ayah kandunga diperumpamakan seperti iblis Film Sadako diperlihatkan lebih kuat daripada novel Karena Sadako yang asli tidak bisa membuduh dengan pikirannya sendiri Tetapi harus menggambungkan kemampuannya dengan virus Selain itu kutukan itu sendiri tampaknya murni dari kekuatan supranatural Perbedaan tambahan Sadako dari film Ring yang tahun 1998 ini Adalah jenis kelaminnya Yang sepenuhnya perempuan Kemudian Nagau juga tidak ada dalam cerita di film The Ring yang pertama ini Oke jadi itu adalah pembahasan sedikit tentang Sadako di film The Ring yang pertama tahun 1998 Kemudian kita akan membahas Sadako di film The Ring di tahun 1999 Ring 2 Di film Ring 2 yang disutradarai oleh Hideo Nagata Sangat berbeda dari novel kedua dan versi filmnya Di film ini dokter menyelidiki jenazah Sadako yang diambil Dimana ia mengungkapkan kepada pamannya Takashi Yamamura Bahwa ia tetap hidup di sumur selama 30 tahun lamanya Lebih banyak jarah Sadako itu terungkap selama jalannya film Ring yang kedua ini Berbeda dari film sebelumnya Ring yang pertama tahun 1998 Takashi memberitahu Mai tentang bagaimana Shizuko melahirkan Sadako di sebuah gua di topi lautan Kemudian meninggalkannya disana dan dibawa pergi oleh ombak Tetapi membawanya pulang setelah dia menemukannya masih disana pada hari berikutnya Kemudian hantu-hantu Shizuko dan Sadako memberankan kembali adegan dari rekaman terkutuk Dimana seorang Sadako muda mempermainkan ibunya yang sedang sakit Selama jalan cerita putra Asakawa yang bernama Yoichi Entah bagaimana dia dirasuki oleh Sadako Mendapatkan beberapa kemampuan psikisnya Selama dipengaruhi oleh Sadako Yoichi membunuh dokter yang bernama Takashi Dan seorang perawat Sadako pun kemudian mengangkat Yoichi dan Mai ke dasar sumur Sadako kemudian membiarkan dirinya jatuh ke dalam sumur Sedangkan Yoichi dan Mai melarikan diri Oke guys jadi itu adalah The Ring 2 ya di tahun 1999 Ini yang terakhir kita akan membahas Sadako di film The Ring Zero Birds Day Lemon Heart Jadi Lemon Heart adalah bagian dari kompilasi cerita pendek oleh Koji Suzuki yang berjudul Birds Day Ini menceritakan masa-masa Sadako yang tak lama sebelum pertemuannya dengan Nagao Saat Sadako berusia 19 tahun Sadako bergabung dengan grup acting di Tokyo Dan jatuh cinta dengan sesama anggota grupnya yang bernama Hiroshi Toyama Dia juga akan memulai debut actingnya sebagai pemeran utama dalam penampilan grup yang bernama The Girl in Black Siapa yang menyangka ternyata kebahagiaan Sadako hanya sementara Video rekaman mesum dirinya dengan Toyama tersebar dan didapatkan oleh seseorang yang diam-diam menyukai Sadako Dia adalah Okubo Dia cemburu melihat Sadako dan Toyama mempunyai suatu hubungan Sehingga membuat Okubo ingin menghancurkan hidup Sadako dengan menyebarkan video mesum yang dimiliki Sadako Akhirnya Sadako memutuskan untuk keluar dari kelompok itu Seiring waktu, kelima anggota The Girl in Black yang menonton rekapan itu Termasuk sutradara Yusaku Shigemori Gemori secara misterius mati karena gagal jantung Kemudian Sadako meninggalkan ibunya untuk kembali bergabung dengan grup acting Dengan harapan bahwa bekerja di teater akan membantu dia pulih dari ingatan akan bunuh diri ibunya dan kecemasannya Sambil berlatih untuk drama mereka yang berjudul The Max Pemeran utama yang bernama Aiko Secara tiba-tiba meninggal karena keadaan yang sangat misterius Wajahnya membeku sangat mirip dengan para korban di film Ring sebelumnya Oke jadi aku udah bahas semuanya tentang Sadako dari sejarahnya, etimologi, kemudian mitologi, kekuatan, terus dari novel dan film-filmnya Jadi kalian bisa menyimpulkan sendiri ya bagaimana Sadako itu sebenarnya kekuatannya dari mana Kemudian tuh dia tuh jenis hantu yang seperti apa Mungkin dari video ini kalian bisa menyimpulkan sendiri Dan ya mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini tentang Sadako sampai disini aja Saya mengucapkan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis Dan ya sampai jumpa di video berikutnya Semoga kalian semakin betah di channel dengan konten yang saya berikan Terutama tentang konten horror dan teori konspirasi di kemudian hari Oke kalau begitu sampai jumpa